Intro Halo teman-teman semuanya Berjumpa kembali dengan aku Kak Mega Tentunya di channel edukasi eksis Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik dan juga sihat Nah kali ini kita akan belajar bersama tentang kondisional dalam informatika Jadi kalian simak video ini sampai akhir Pernahkah kalian lupa password ketika hendak login pada sebuah aplikasi? Nah ketika kalian lupa, maka aplikasi tersebut tidak dapat diminta sebaliknya Apabila password yang kita masukkan benar Maka aplikasi tersebut dapat terbuka Dalam dunia pemograman, hal ini dinamakan dengan kondisional Kondisional disebut juga dengan proses bersyarat Artinya, program akan berjalan dengan cara yang berbeda Tergantung pada jawaban benar atau tidak benar pada perintah yang diberikan Bagian dari program akan bekerja jika sesuai pada program yang bernilai benar Jika sesuatu pada program bernilai tidak benar Maka program akan bekerja dengan cara yang berbeda Kondisional dapat dituliskan dengan dua pernyataan Yang pertama, if, then, atau jika, maka Yang kedua, if, then, else, atau jika, maka, selain itu Yang pertama, jika, maka, atau if, then If, then menunjukkan suatu perintah yang dijalankan jika syarat yang diminta terpenuhi Jika syarat tidak terpenuhi, perintah tidak akan dijalankan dan program akan melakukan perintah berikutnya Mari perhatikan algoritma berikut ini Misalnya, kita akan membuat minuman teh Sehingga algoritmanya adalah Yang pertama, masukkan kantong teh ke cangkir Yang kedua, jika teh yang dipesan manis, maka masukkan gula Yang ketiga, tuanglah air panas ke cangkir Yang keempat, aduklah isi cangkir Yang kelima, sajikan minuman teh Algoritma ini bisa disajikan dalam bentuk flowchart atau diagram alir Atau menggunakan simbol-simbol Tujuan dari penggunaan flowchart adalah Untuk membantu programmer memberi gambaran langkah-langkah yang ada dalam algoritma Maksudnya, dengan menggunakan flowchart, maka kita akan mudah untuk mengerti alurnya Berikut ini simbol-simbol yang bisa digunakan pada flowchart Yang pertama, simbol oval Yang berarti mulai atau selesai Yang kedua, bentuk belah ketupat Yang berarti keputusan atau perbandingan atau percabangan Bentuk yang ketiga adalah jajar genjang atau input data masuk atau output data keluar Yang keempat, persegi panjang Yang berarti proses pemograman atau perhitungan Kemudian ada simbol anak panah yang berarti arah langkah atau tindakan Lalu, bagaimana jika algoritma membuat pesanan minum teh dibuat dalam bentuk flowchart Algoritmanya dimulai dengan menggunakan simbol oval Dengan tulisan mulai, kemudian masuk ke tahap yang kedua Yaitu memasukkan kantong teh ke cangkir dengan menggunakan simbol jajar genjang Kemudian masuk ke algoritma yang selanjutnya Yaitu pilihan apakah teh tersebut akan dipesan manis atau tidak Jika iya, maka masukkan gula ke dalam cangkir Namun apabila tidak, maka langsung dengan menuangkan air panas ke dalam cangkir Kemudian masuk ke tahap selanjutnya Yaitu aduklah isi cangkir Kemudian sajikan minum teh dan selesai Yang kedua adalah if then else Jika, maka, selain itu If then else menunjukkan suatu perintah yang dijalankan Jika syarat atau kondisi yang diminta terpenuhi Jika syarat tidak terpenuhi, maka perintah yang dilakukan akan berbeda Mari perhatikan contoh berikut ini Berikut ini merupakan algoritma membuka ponsel pintar Yang ditulis dalam bentuk narasi atau kalimat Yang pertama, sentuhlah layar ponsel Yang kedua, ketikanlah kata sandi Yang ketiga, jika kata sandi yang dimasukkan benar, maka ponsel akan terbuka Yang keempat, selain itu, maka ponsel akan terkunci Algoritma membuka ponsel pintar ini bisa juga disajikan dalam bentuk flowchart Lalu, bagaimana jika algoritma membuka ponsel pintar dibuat dalam bentuk flowchart? Flowchart dimulai dengan simbol oval Kemudian, masuk ke algoritma yang selanjutnya Yaitu, sentuhlah layar ponsel pintar Dengan simbol persegi panjang Kemudian, algoritma yang selanjutnya adalah Ketiklah kata sandi Setelah itu, algoritma selanjutnya adalah Apakah kata sandi yang diketik itu benar? Ponsel akan terbuka apabila kata sandi yang dimasukkan benar Namun, ponsel pintar tidak dapat terbuka apabila kata sandi salah Kemudian, selesai Perhatikan algoritma berikut ini Algoritma ini termasuk ke dalam if then atau if then else Algoritmanya yang pertama Tuangkanlah air hangat ke dalam gelas Yang kedua Jika ingin membuat susu coklat Maka, masukkanlah bubuk susu coklat Yang ketiga Selain itu, masukkan bubuk susu vanila Yang keempat Aduklah hingga rata Dan yang kelima, sajikan minuman susu tersebut Perhatikan algoritma tersebut Terdapat kata jika, maka, dan selain itu Sehingga algoritma tersebut termasuk ke dalam if then else Atau jika, maka, selain itu Algoritma tersebut menunjukkan suatu perintah yang dijadikan suatu syarat atau kondisi yang diminta terpenuh Lalu, bagaimana bentuk cloud chart-nya? Nah, sekarang tugas kalian adalah Membuat algoritma dengan bentuk cloud chart Tulis di buku tugas kalian ya Selamat mengejakan Akhir kata Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua Dan tentunya, jangan lupa subscribe channel Adukasi yang disini ya Terima kasih Ketemu di dalam video